Saya juga ingin minta maaf, yaitu kepada seluruh tokoh, Pak Ibu Ulama, kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh, karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga. Atas saran tim medis. Jadi menuruti medis, pada saat kita menghadapi penumpukan manusia, baik di bandara, di Petamburan, di Cumbet, di Megamendung, kita sudah berkali-kali menyampaikan, jaga protokol kesehatan, jaga protokol kesehatan, tapi gimana ya? Antusias umat ini, subhanallah, sampai ribuan laskar enggak mampu menjegah. Padahal ribuan laskar sudah disiapkan. Dan akhirnya mereka yang berusaha aman, mereka yang berusaha untuk meluk, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tim medis menyarankan, ini bukan persoalan COVID atau tidak COVID, baik COVID ataupun tidak COVID, dalam suasana yang sudah kredit seperti itu, ya seharusnya memang mengkarantina diri, atau mengisolasi diri. Walaupun tidak COVID sekalipun. Nah, tetap untuk pemulihan, untuk menjaga. Nah, kemudian atas saran mereka juga, nanti sekarang berkalah, ya diperiksa. Diperiksa dengan rapid test, diperiksa dengan swab antigen, diperiksa juga dengan swab PCR, dan lain sebagainya. Jadi, saya serahkan kepada tim medis. Jadi silakan, diperiksa sebaik-baiknya, dan seterusnya. Maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama, para kiai yang datang ke rumah saya. kita di sini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat tetap. Jadi, di pintu gerbang itu kita sediakan, apa namanya, ada rapid test, ada swab antigen, jadi kalau ada tamu-tamu, siapapun dia, tanpa terkecuali, kita periksa dengan rapid test, atau kita periksa dengan swab antigen, yang hasilnya kan lebih, lebih, apa namanya, lebih cepat. Nah, kalau memang mereka negatif, ya kita berserahkan masuk. Jangan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, kita bisa ngobrol, tapi dalam jumlah yang sangat diberkasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.